Oke, kita akan bahas tentang logaritma. Kalau kita berbicara tentang logaritma, logaritma ini adalah inverse atau balikan, atau balikannya dari si eksponen. Nah, gitu. Jadi, kalau di eksponen, misalnya kita punya, atau kita bahas dari logaritma ini dulu deh. Misalnya di sini kita punya G log A itu sama dengan P. Gitu, ini G ya. Umi semua nyamain yang ada di buku, supaya nanti ketika kalian belajar nggak bingung. Nah, jika dan hanya jika, itu A-nya sama dengan G pangkat P. Gitu, di mana G-nya itu lebih dari 0, G-nya tidak sama dengan 1, dan A-nya lebih dari 0. Nah, gitu. Lihat di sini. Ini adalah bentuk logaritmanya. yang di sini adalah bentuk eksponennya. Kemudian, ada nama-namanya nih, Solihah. Kalau di eksponen, kan di sini ada A sama dengan G pangkat P. Kita tahu kalau G itu sebagai apa, Solihah? Halo. Basis. Basis. Nah, di logaritma pun, G ini sebagai basisnya. Ini juga basis. Nah, kemudian, kalau di eksponen itu, kita tahu P ini sebagai eksponen atau pangkat. Eksponen atau pangkat. Nah, kalau di logaritma, P ini sebagai hasil dari logaritmanya. hasil dari logaritma. Kemudian, A-nya ini, kalau di sini, kalau di sini dia adalah hasil dari eksponen. kalau di sini, dia itu disebut sebagai numerus. Ya, numerus. Atau bilangan yang dicari logaritmanya. Nah, gitu. Jadi, di sini syarat-syaratnya pun itu mirip dengan yang ada di eksponen. Seperti yang kita tahu, kalau di eksponen, itu G-nya kan nggak boleh kurang dari 0 ya. Di sini juga nggak boleh. G-nya itu juga nggak boleh. G basis di logaritma juga nggak boleh. Makanya di sini lebih dari 0. Kemudian, basis itu tidak boleh sama dengan 1. Sama di logaritma juga. Basis ini tidak boleh sama dengan 1. Kemudian, A-nya, A itu berarti hasilnya ya. Hasilnya sudah pasti dia positif. Gitu kan ya. Hasilnya positif. Kalau di, apa namanya, perpangkatan atau eksponen. Karena, ketika dia basisnya positif, dipangkatkan berapapun, entah itu bilangan bulat, entah bilangan negatif, ya nanti pasti dapatnya positif. Cuma pangkatnya aja mungkin yang beda. Negatif. Tapi hasilnya dia pasti positif. Makanya kenapa di sini lebih dari 0. Sehingga di sini, logaritma ini, A-nya ini, atau numerusnya punya syarat, dia lebih dari 0. Gitu. Jadi, kalau dibentuk logaritmatnya, G log A, sama dengan P, maka kalau kita bentuk dalam eksponen, itu A sama dengan G pangkat P. Jadi, kalau, apa namanya, umikasi singkatan ya, biar nggak bingung gitu. Kalau kita ngomongin logaritma, kita ingat aja, gampang lah. Gimana nih yang ngedusnya ya, biar nggak pusing. Nah, gini. ada yang lewat naik. Gampang lah. Kenapa kalau kita tulis gini, terus gampang lah. Ini nurun gini loh. Jadi, maksudnya adalah, biar kita mudah mengingatnya ya. Berarti dia tulis ya, G log A sama dengan P. Dari G-nya itu di atas, jadi basis, dia turun ke bawah data. Gampang lah, makanya meminta si tanda kayak gini. Terus, kalau yang balikannya, apa eksponennya? eksponennya. Umi yang berusaha mengingatnya itu, ah, gampang. Ah, gampang. Tapi dia naik. Set. Kenapa kok gitu? Karena A-nya, itu kan masih di bawah ya. A, G, P-nya naik. Nah, ini kan gini beruntuknya. Set. Jadi, biar nggak lupa Umi yang ngerja kayak gini. Kalau kita nyari logaritma, berarti gampang lah. Kalau nyari balikannya atau eksponennya, ah, gampang gitu. Bisa diterima, Soliha? Bisa, Umi. Oke, sip. Sebelum Umi lanjutkan, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita akan lanjut ke sifat-sifat logaritma. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Kita akan bahas sifat-sifat logaritma. Kalau di buku kalian itu, Umi perhatikan, nggak ada ya, Soliha. Gitu. Kok Umi baca? Loh, kok nggak ada sifat-sifat logaritmanya? Padahal, ketika kalian mau belajar tentang persamaan logaritma, itu kalian harus belajar dulu tentang sifat-sifat logaritmanya. Jadi, kita bahas dulu tentang sifat-sifat logaritma sebelum kita masuk ke grafik dan persamaan. Oke, kita bahas tentang sifat-sifat logaritma. Kurang lebih hampir mirip dengan yang ada di eksponen. Ini juga jadi bekal buat kalian mengerjakan persamaan logaritma. Jadi, kalian harus betul-betul paham. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, tanya aja. Mulai dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu kalau misalnya, Umi punya P log A dikali B itu sama dengan P log A ditambah P log B. Atau kalian misalnya bingung ya, tadi kan kita pakai G ya. Buat bingung nggak kalau misalnya tadi pakai G? Mungkin Umi samain sama yang tadi ya, biar nggak bingung. Jadi, di sini kita pakai G. Nanti biar nggak bingung kalian. Oke, berarti di sini kita pakai G. Ya, sini G. Di sini G. Nah, gitu. Jadi, kalau bentuk perkalian di sini, di sini jadi bentuk penjumlahan. Sama kayak kalau eksponen ya. Kalian kalau eksponen itu kan punya A pangkat M dikali A pangkat N jadinya A pangkat M plus N. Nah, jadi kalau mau ngingat-ngingat logaritma, itu hampir mirip gitu. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau di eksponen. Kalau di logaritma, ya numerusnya dikali, berarti dia bisa ditambah. Dijabarkannya, logaritmanya jadi ditambah. gitu, ya. Oke. Kemudian, contohnya gimana, Mi? Misal gini contohnya. Umi punya 2 log 15. Gitu. Ya. Nah, di sini 15 ini bisa kita ubah jadi bentuk perkalian solihah. Jadinya 2 log berapa? Ayo. Kalau dibuat jadi perkalian, berapa sama berapa solihah? 3 kali 5. 3 sama 5. Gitu ya. 3 kali 5. Nah, gitu. Nah, berarti kita bisa menuliskannya menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, gitu. Paham ya? Kita lanjut. Yang nomor 2. Sifat yang kedua ya. Di sifat yang kedua ini, kita punya G log A per B. Pembagian. Ingat kalau di apa namanya, eksponen, kalau misalnya kita punya 2 buah eksponen yang basisnya sama dan pangkatnya beda, dibagi. Berarti pangkatnya di apa solihah? Dikurang. Dikurang. Sama. Di logaritma pun demikian. Gitu. Kita bentuknya sama nih kayak yang di penjumlahan, yang perkalian. Cuma dia nanti jadinya dikurang. Gitu. Nah, berarti di sini G log A dikurangi G log B. Gitu. Ya. Misal. Misalnya berapa ya? Misalnya 3. Ini punya basisnya 3 misalnya. 3 log 2 per 5. Itu sama dengan berapa jadinya, Hayo? 3. 3 log 5. Eh, di galak 5. Oke. Sip. Oke, benar ya. Belum-belum udah 4. Lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Kita punya lagi nih sifatnya. G log A pangkat N. Nah, kalau kita punya nih numerusnya seperti ini, berarti kita bisa tuliskan dia menjadi N dikali G log A. Nah, gitu. Ya, jadi perhatikan di sini, pangkatnya ini jadi loncat ke depan. Kalau ini biasanya ngerti-ngerti gitu, loncat ke depan pangkatnya. Jadinya N G log A. Jadi, setiap numerusnya punya pangkat, pangkatnya bisa loncat ke depan. Gitu. Ya. Misalnya, Umi punya 5 log 81 misalnya. Yuk, coba gimana nih jadinya? Apa yang kita ubah? 81 ya. Jadi, pangkat berapa, Solihah? 9 pangkat 2. 9 pangkat 2. Lebih sederhana lagi? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Nah, jadi, ketika kalian bertemu dengan numerus yang belum sederhana, silahkan kalian cari bentuk pangkat yang paling sederhana. Oke. 81 itu benar sih. 9 pangkat 2. Tapi, kan belum sederhana tuh. Makanya kita cari yang paling sederhana. Jadinya 3 pangkat 4. Gitu. Nah, karena dia punya pangkat, berarti pangkatnya loncat ke depan. Jadi, kita punya 4 dikali 5 log 3. Paham ya? Oke. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 kita punya A log B. Oh, jangan. Pakai G log A aja ya, biar sama kayak yang tadi. G log A. Kalau kita punya yang seperti ini, solihah, kita bisa membentuk dia menjadi, di sini, misalnya, Umi ambil apa ya? Misalnya, Umi ambil P lah ya. Bisa diubah menjadi P log A per P log G. Bingung, 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 bingung. P-nya dari mana, Umi? Gitu. Nah, nanti soal kita... Angka yang sering muncul. Kenapa? Dari angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul. Oke. Seat. Jadi, nanti menyesuaikan yang ada di soal. Menyesuaikan yang ada di soal. Lihat dia yang paling sering muncul, atau bisa juga kita menyesuaikan, oh, kira-kira ini bisa dimodifikasi seperti apa ya, supaya bisa jadi penyelesaian. Kita kan mau ambil basis yang berapa ya. Nanti kita lihat soalnya. Gitu. Oke. Berarti yang numerus di atas, yang basis di bawah. Gitu ya posisinya ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau ini contohnya misalnya gini. Misal. Umi punya 2 log 3. Kita bisa ubah dia jadi log 3 per log 2. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Umi nulis apa namanya, basisnya, basisnya gak ada nih tulisannya. Gak ada tulisan 2, gak ada tulisan 3, gitu kan ya. Atau tulisan 5, dan seterusnya. Berarti di sini basisnya adalah 10. Gitu. Ya. Ini nanti menyelesaikan saja di soal besoknya. Oke. Pahami sampai sini, Soal Lihat? Pahami. Kayaknya anak Umi udah belajar semua ya tentang sifat-sifat ini ya. Kenapa? Belum. Tapi tadi sudah ada yang bisa jawab kalau ini diambil yang terkecil. Muami. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Tadi keempat berarti ini sifat kelima. Sifat kelima kita punya, ketika kita punya 1 per G log A, berarti kita bisa menuliskannya menjadi A log G. Nah, gitu. Misal. Misal kita punya berapa ya? 1 per 2 log 3. Berarti kalau menyesuaikan sifat ini, jadinya berapa, Soal Lihat? 3 log 2. Benar. 3 log 2. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Misalnya Umi punya A pangkat N. Sebentar. Ya, pakai-pakai A aja ya. A pangkat N. Kemudian log A pangkat M. Log A pangkat M. Berarti kita di sini bisa tulis jadi M per N. Loh, kok bisa gitu, Mi? Ini sebenarnya awal mulanya awal mulanya itu sama aja kayak gini, Soal Lihat. Kan kita punya A pangkat N. Log A pangkat M. Gitu. Nah, tadi Umi bilang apa? Kalau misalnya ada pangkat, pangkatnya loncat ke depan. Nah, karena di sini ada pangkatnya berdua nih. Di basisnya ada pangkat, di numerusnya ada pangkat. Maka kita ubah mereka jadi pecahan. Ngubahnya gimana? Meloncat ke depannya itu, si M-nya di atas, N-nya di bawah. Nah, gitu. Terus di sini ada A log A. Nah, gitu ya. Nah, kita juga punya sifat melihat kalau misalnya A log A, pokoknya intinya ini sama gitu, depan sama sini. Atau G log B, boleh B log B. Intinya antara basis dan numerus itu sama, maka kita punya dia nilainya 1. Nah, kalau kita aplikasikan sifat ini ke sini, berarti di sini kita punya M per N dikali 1. Gitu. Makanya kenapa di situ dapatlah sifatnya M per N yang ini. Gitu. Paham ya, Salihah? Paham ya. Paham ya. Oke, kita lanjut. Misal. Misal Umi punya, di sini ada 8 log 4. Nah, ya coba 8-nya jadi pangkat berapa, 4-nya jadi pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berarti jadinya? Kalau siapa? Enggak. 2 per 3 dikali 2 log 2. 2 per 3 dikali 2 log 2. Gitu. Nah, nanti 2 log 2 ini, karena pakai sifat ini, kita bisa jadi 1 gitu ya. Atau kalian enggak tulis 2 log 2-nya juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini basisnya udah sama-sama numerusnya. Jadi, langsung 2 per 3 gitu aja. Ingat, syaratnya adalah ini di sini nih. Nah, ini. Ini pokoknya syaratnya harus sama kalau kita mau pakai sifat ini. Paham sampai sini? Saya lihat. Sip. Ini tadi sifat ke-7 ya. Kita lanjut ke sifat ke-8. Sifat ke-8. Kalau Umi misalnya punya, pakai apa nih ya? Pakai G aja. Biar beda. Di sini punya G pangkat N log A pangkat M. Kalau tadi, basisnya, basis dari si basis, basis dari si basis ya, sama basis dari numerusnya sama. Sekarang, basis dari si basis sama basis dari si numerus, itu beda. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, cara mencari ya, cara mencari sifatnya, rumusnya itu sama seperti yang ini tadi, nomor 6. Berarti kita akhirnya mendapatkan M per N dikali G log A. G log A. Gitu. Jadi, G log A tetap masuk. Kenapa? Karena di sini dia basisnya tidak sama dengan numerus. Makanya dia tetap nanti masuk dalam perhitungan. Gitu. paham ya? Oke. Misal. Misal Umi punya 8 log 25. Berarti kita ubah. Jadi, bentuk pangkat berapa nih? Dua pangkat 3. Dua pangkat 3. Pangkat 3nya bagus. Dua pangkat 3. lock 5 pangkat 2. Jadinya? Dua per. Lock 2 per 3. Dua per 2. Lock 5. Dua lock 5. Oke. Sip. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Kita masih punya sifat 4 sifat lagi. Sabar ya. Oh, bukan. Tinggal 3 sifat lagi. Banyak ya Umi. Oke. Lanjut. Nomor 9. Ketika kita punya misalnya Umi punya di sini ada G. Kemudian G. Lock. B. Sifatnya Umi ada salah nulis nih. Harusnya di sini pangkat. Nah, di sini logaritmanya dalam bentuk pangkat ya. Ini lock A. Nah, ini pangkat nih. Jadi, ini basis. Ini pangkatnya. Pangkatnya yang bentuk logaritma. Gitu. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, berarti kita bisa tuliskan hasilnya adalah A. Duh, kok gitu Umi? Ada syaratnya solihah. Perhatikan di sini. Ini berlaku sifatnya ketika ini yang di sini dan di sini itu sama. Kalau misalnya nggak sama ya nggak bisa. Gitu. Ya. berarti kalau kita punya seperti itu contoh soalnya misalnya gini. Misal Umi punya 3 pangkat 3 lock 2. Kalau kita punya seperti ini. Lihat nih. Yang di sini sama di situ itu udah sama. Ya kan? Berarti kita bisa tulis langsung hasilnya adalah 2. paham sampai sini? Paham. Oke. Sip. Bisa ya. Lagi, contoh lagi. Kalau misalnya modelnya ini kan masih sederhana banget ya. Kalau Umi punya contoh yang kedua. Misalnya Umi punya 9 3 lock 2. Pangkatnya 3 lock 2. Berarti gimana nih cara kerjainya? Ini kan ini udah paling sederhana gitu kan. udah sama-sama basisnya si logaritma. Nah, kalau ini kan belum sederhana. Berarti kita sederhanakan dulu. Berarti sebenarnya jadi 3 pangkat 2 3 pangkat 2 dikali 3 lock 2. Gitu ya. Ini pangkatnya ada tambahan 2 nih. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana dong? Ingat tadi kalau kita punya apa pangkat ya pangkat di nomer rus di sini itu kan loncat ke depan. Nah, ini dari depan loncat ke belakang. Jadinya gini. 3 pangkat 3 lock 2 pangkat 2. Ingat tadi sifatnya ya. Sifat yang nomor C atau nomor 3 tadi. Nah, berarti di sini kita punya 3 pangkatnya 3 lock 4. Nah, berarti di sini hasilnya berapa soliha kalau kayak gini? 4 Nah, gitu. Paham ya? Oke, insya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, lanjut ke yang sifat nomor 10. Nah, sifat nomor 10 kita di sini punya kalau ada logaritma yang numerusnya itu 1 Nah, berarti kita punya hasilnya itu 0. Ya. Ingat kalau kita punya A pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Nah, ini dari sini asalnya. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Jika dan hanya jika. Gitu. Ini kebalikannya. Gitu. Ya. Misalnya nih Umi punya Berapa nih? 2 log 1 Berapa hasilnya? Ya, 0. Gitu. Umi punya 5 log 1 Berapa hasilnya? 0 juga. Gitu. Udah ya? Kita insya Allah. Oke. Kita lanjutkan ke yang terakhir. Sifat terakhir. Ada 11 sifat ya. Nih. Kalau misalnya Umi punya bentuk G log A G kali A log habis G apa? H ya. A, B, C, D Oke. G log A A log H Nah, berarti di sini kita punya G log H Gitu. Jadi, kalau ininya sama soli H Ini sama Kita bisa ubah dia menjadi G log H Gitu. Gitu. Misal Umi punya 5 log 3 dikali 3 log 7 Berarti Berarti berapa hasilnya? 5 log 7 5 log 7 Oke. Udah ya? Ini yang pertama. Terus, misalnya kalau Umi punya yang contoh kedua. Umi punya 2 log 25 dikali 75 log Jangan 75 Berapa ya? 125 aja deh. 125 log 3 Nah Berapa nih soli H Jadinya Apa yang harus kita lakukan? Kalau ini kan tadi udah Sini udah sama Gitu kan? Kalau ini kan belum sama Berarti kita apa-akan dong? Kita ubah dalam Bentuk Pangkat Oke Sip Kejap Berarti kita disini punya 2 log 25 Berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 5 pangkat 2 Dikali 125 Berapa pangkat berapa? 5 pangkat 3 5 pangkat 3 Log 6 pangkat 3 Oke Dah Ingat-ingat Sifatnya Sudah kita lalui tadi Setelah itu Kalau kita punya Pangkat di numerus Punya pangkat Di basis Apa yang harus kita lakukan? Soli H Pangkatnya loncat Pangkatnya loncat Pangkatnya loncat Pangkatnya loncat ke depan Jadinya disini kita punya 2 Dikali 2 log 5 Terus abis itu Disini dikali Sama Ini kan 1 nih Sama aja pangkatnya disini Berarti 1 per 3 Dikali Berapa tuh? 3 Log Kok 3 sih? 5 ya Umi liatnya jadi Kabur 5 log 3 Nah Kita Kan perkalian semua nih Kalau perkalian semua Nggak usah bingung Kalian aja Yang bisa dikaliin Berarti ini sama ini Bisa kita Satukan 2 dikali 1 per 3 Kemudian disini kita tulis 2 log 5 Abisnya Belum Umikiran sudah abis waktunya 2 log 5 Dikali 5 Log 3 Nah Kalian biasa Berarti disini kita punya 2 per 3 Dikali Nah Disini barulah kita Menggunakan Sifat yang nomor 11 Lihat disini Basis sama numerus temennya Punya temennya ya Itu sama udah Berarti kita bisa ubah dia menjadi 2 log 3 Oke Bisa dipahami sampai sini Soliha Bisa Oke Good job Sebelum Mumi lanjutkan Ada yang mau ditanyakan Mumi maaf Boleh Boleh Slide yang pertama Gami Boleh apa Boleh Slide yang pertama Slide yang pertama Iya Mumi Oke Sementara Mumi kirimkan di grup ya Baik Miki Wajib Sekilafair Soliha Sementara Harusnya Mumi agak Bagus Ini agak bagus Mumi kalau ngomong Suka Kebalikan ya Satu menit lagi Kita habis Habis ini langsung Masuk lagi ya Selihah ya Sudah Sudah memikirimkan ya Soliha ya Bisa dilihat di grup itu Tinggal lihat mana yang diperlukan Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.